Selamat sore teman-teman, jumpa kembali di dunia pesiar. Oke, sebelum saya berangkat kerja, saya ingin sampaikan ada suatu kejadian yang aneh, tapi nyata. Ya, tadi siang, tadi siang kejadiannya, teman saya, salah seorang teman saya, head waiter juga seperti saya, harus pulang. Kenapa dia pulang? Karena berurusan dengan yang namanya arasmen. Di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana arasmen bekerja di kapal pesiar. Itu sangat efektif untuk memulangkan seseorang. Oke, itu sangat menggelikan kalau kita melihat, tapi kalau kita mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Bagaimana kejadiannya? Mari kita bahas. Oke, ceritanya begini. Dia itu, teman saya, head waiter dari Rumania. Saya tidak sebutkan namanya ya. Dari Rumania, dia suka sama seorang wanita, hostess ini ya. Hostess, yaitu hostess yang, seseorang yang bertugas di depan restoran. Biasanya reservasi atau biasanya menjaga tamu, menyambut tamu dengan good morning, good afternoon, good evening. Begitu dia di depan itu. Jadi dia mengeciap masuk ke restoran mana dia. Itu biasanya tugasnya di depan restoran. Nah, singkat cerita, head waiter ini menyukai gadis itu. Kemudian dia melakukan yang namanya PDKT. Oke, pada video saya yang sebelumnya, saya sudah jelaskan itu bahwa arah semen itu tidak hanya menyentuh. Oke, biarpun hanya melihat atau dengan kata-kata saja. Tapi orang yang Anda kenai aras semen itu tidak suka atau merasa, apa namanya, terhina. Maka dia akan datang ke human resource. Human resources akan mengadakan penyelidikan. Kalau itu benar, maka dia akan melapor ke staff captain. Staff captain akan menyuruh security untuk mengambil orang itu. Ya, tragis kan? Tragis sekali. Ya, kalau kita mengalami seperti itu, apa alasan sama keluarga di rumah? Saya telah melakukan ini itu. Aduh, susah. Oke, jadi arah semen itu seperti yang dijelaskan di video saya sebelumnya, itu tidak hanya berlaku untuk lawan jenis. Saya juga sudah jelaskan di video itu bahwa seandainya orang yang bersangkutan itu suka memberi lampu hijau, tidak masalah, tidak akan ada yang mengganggu, tidak akan ada yang melarang jalan. Ya, tetapi kalau sudah dia tidak suka, lampu merah. Walaupun itu Anda hanya melihat, ya, walaupun hanya berkata-kata, apalagi menyenduh dan orang itu tidak suka, Anda bisa dilaporkan dan besoknya Anda akan dikasih tiket pulang. Dismisal. Seperti teman saya ini, hari ini, kemarin malam, dia melakukan kejadian itu dan tadi pagi diadakan apa namanya, observasi, arti diadakan penyelidikan oleh human resources bersama security, kemudian benar adanya seperti itu, ada saksi, dan diambil keputusan bahwa hari ini juga pas di port, mana namanya ini, Rotterdam, dia itu pulang. Ya, padahal itu teman baik saya yang setiap hari saya ajak kerjasama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di kapal, tetapi karena ada alain, mungkin sedang nasib apes atau sedang naas, maka dia pulang hari ini. Jadi, berkali-kali saya katakan sama Anda, sama diri saya, sama calon pelaut, hati-hati dengan penglihatan Anda, hati-hati dengan kata-kata Anda, hati-hati dengan tindakan Anda, karena itu akan membuat Anda bernasib tidak baik. saya tidak bisa berkata-kata tadi ketemu dengan dia saat pulang, ambil leg it, saya cuma bilang, kuatkan hatimu, oke, take care yourself, still strong, just enjoy, you now go home, and enjoy, this is your vacation. kita tidak bisa menolong, walaupun teman dekat, dari negara manapun, apakah orang Eropa, orang Asia, orang Brazil, Sudafrika, tidak bisa. dia itu orang Rumania, di mana dia adalah dari Eropa, kemudian yang ceweknya, yang dia kena arasmen itu berasal dari Maroko, jadi dari benua lain, dan tidak ada yang bisa menolong. Ya, mungkin hanya Tuhan yang bisa menolong. oke, dan itu pun tidak cukup, karena apa? Sekali kesalahan yang Anda lakukan, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kesalahan yang Anda lakukan di kapal, kalau itu tidak sesuai dengan SOP, job deskripsi Anda, Anda harus membayar akibatnya. Akibat yang terburuk, seperti yang saya teman alami ini, harus pulang. Akibat yang lebih rendah, paling warning, warning, atau peringatan lisan, kemudian tertulis, kemudian peringatan warning, warning 1, 2, 3, baru pulang. Tetapi karena ini menyangkut arasmen, arasmen itu sama dengan kesalahan Anda melakukan safety, safety juga tidak bisa ditoleransi, tidak ada warning 1, 2, 3, Anda juga harus pulang. Seperti teman saya yang di kapal lain itu saya bilang, dia tidak merokok, temannya merokok, menutup, apa namanya, itu smoke detector, pas ada cabin inspection, pulang, kedua-duanya pulang. jadi, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya video saya kali ini, salam dari kapal pesiar. Salam jangkar. Sampai ketemu di video berikutnya, dan siapkan diri Anda untuk menerima curhatan dari saya, dari kapal pesiar. Oke, salam dunia pesiar. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.